Intro Anggota Komisi 8 DPR RI berharap rencana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang ingin melakukan investasi langsung atas dana calon jamaah haji pada tahun 2020 memberikan nilai atau manfaat lebih kepada calon jamaah haji Temui di Gunung DPR RI Jakarta baru-baru ini Adi Putra Darmawan mengatakan selama ini pengelolaan dana tabungan calon jamaah haji terbentur berbagai aturan sehingga BPKH tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk melakukan inovasi pengelolaan dana haji Investasi yang dilakukan BPKH baru terbatas pada surat berharga syariah negara atau SBSN dan reksadana sehingga hasil yang didapat belum maksimal Komisi 8 DPR RI mendorong BPKH melakukan investasi langsung di beberapa sektor strategis di dalam maupun luar negeri Nilai manfaatnya itu jadi dari uang 100 triliun lebih itu setiap tahunnya bisa dapat 7-8 persen gitu kan Itu kan investasi biasa kayak orang deposito gitu loh Nah untuk dapat nilai lebih tentu harus ada investasi yang lebih di luar surat berharga kan Anggota Komisi 8 DPR RI Adi Putra Darmawan menambahkan hasil keuntungan dari investasi langsung bisa dimanfaatkan untuk kepentingan calon jamaah haji Meski demikian BPKH harus tetap mengedepankan asas kehatian Fasilitas ya, kalau bisa dimiliki sendiri tentu lebih murah gitu ya Bisa dihitungnya jangka panjang gitu Kalau sewa kan habis gitu kan, sekali bayar habis Pajar Ilhami dan Rangga TV Air Parlemen melaporkan